Halo, apa kabar semua? Untuk para manisai dan bunisai, ketemu lagi dengan Ria disini dari Jason Baby Shop Untuk lokal ini, aku mau kenal untuk kalian semua produknya Babydash Jadi ini Vipus Roller yang harganya itu gak terlalu mahal, tapi kualitas bagus banget dan disini aku mau unboxing sekaligus, aku mau kasih tembakan semua cara pasang stroller Babydash battery Nah, aku juga nanti bakalan review untuk produk jadi, jangan kemana-mana, ikuti terus video aku ya! Oke, nah disini sudah aku unboxing dari kardusnya tadi nih untuk stroller battery warna merah dan disini sudah aku siapkan isi dari stroller itu apa aja sih kira-kira Nah, disini sudah ada bodice roller lalu disini ada penopi lalu disini ada table makan untuk bagian depan yang berwarna hitam itu lalu disini ada handle pendorong lalu ada roda bagian depan disini juga ada toys mainannya dan disini juga ada cup holder dan aku mau kasih tujuan ke kalian semua untuk roda bagian belakang sudah terpasang di bodice roller yang seperti ini jadi nanti kita pasang roda bagian depan oke, di video selanjutnya oke next, kita lanjut nih cara membuka stroller babydash bandre jadi disini sudah ada bodice trollernya bandre dan ini aku mau buka dan caranya itu itu gampang banget jadi disini kita pegang untuk bodice strollernya lalu kita bentangkan seperti ini dan disini ada besi berwarna hitam dan ini kita kaitkan di bagian sini nih yang ada pengait besi menonjol seperti ini di bagian dalamnya jadi ini kita kaitkan seperti ini oke lalu kita kunci seperti ini sampai dia mengait oke nah bodice roller sudah terpasang oke next, kita pasang roda bagian depan nah disini sudah aku pasang roda bagian depan posisi sebelah kanan kalian bisa lihatnya sudah terpasang dan ini tuh cara pasangnya tuh gampang banget dan disini sudah aku siapkan untuk roda bagian depannya disini ada tombol yang berwarna hitam kalian bisa lihat ini sambil dimasukkan ke bagian posisi besi di bagian bawah depan bodice roller kita masukkan seperti ini sambil kita tekan seperti ini bagian hitam-hitamnya jadi untuk memudahkan dia besinya masuk ke dalam oke roda depan sudah terpasang oke nah untuk roda bagian belakang kan bentuknya masih seperti ini nih rodanya agak sedikit ke atas nah kalau untuk kembali ke normalnya disini ada pengunci yang berwarna merah nah dan kalian tuh bisa tarik seperti ini ya sampai dia seperti ini nih tarik seperti ini lalu kita putar rodanya ke arah depan lalu kita ke belakangin sampai dia mengunci oke baru kita lepas sudah terpasang oke nah selanjutnya kita pasang bagian handle pendorongnya nih jadi disini sudah disediakan handle nya lalu kita pasang di posisi sebelah kiri dan kanan yang ada pengait besinya seperti ini nih jadi kita masukkan seperti ini lalu untuk bagian sebelah posisi satunya lagi juga sama mam kita masukkan seperti ini sampai dia mengunci ke bawah ya oke next kita pasang bagian kanopi nya nih mam jadi disini sudah disediakan untuk tempat kanopi nya di bagian bodice roller jadi kalian bisa lihat disini ada lubang ya lalu disini ada baut sebelumnya bautnya kita buka dulu baru pasang bagian kanopi nya dimasukkan ke dalam seperti ini oke untuk posisi kiri dan kanan juga sama ya lalu kita baut kembali supaya dia lebih kencang oke next kita pasang table bagian depan nya nih mam nah disini sudah disediakan di bagian bodice roller nya ya ada tombol yang berwarna putih nah caranya tuh gampang banget disini kan di bagian handle ada lubangnya nih mam nih nah ini kita pasang seperti ini ini sambil di pencet bagian putih-putihnya ini lalu ditekan ke bawah oke untuk posisi satu juga sama tekan bagian putih-putih nya lalu masukkan oke table sudah terpasang oke next kita pasang cup holder nya nih kita pasang kita pasang kita pasang seperti ini sampai dia terpunci lalu kita putar cup holder nya oke cup holder sudah terpasang nah aku mau kasih tau nih untuk para mamsai dan bonsai untuk stroller baby das bandre ini bisa dua arah loh mam jadi mami sama baby nya tuh bisa face to face caranya tuh gampang banget mam disini ada handa pendorong lalu disini ada tombol yang berwarna hitam kiri kanan juga sama ya jadi ini tuh caranya gampang banget tinggal tarik aja ke atas secara berbarengan oke lalu kita pindahkan ke posisi bagian depan untuk handle nya sampai dia mengunci oke oke untuk stroller bandre nih bisa reclaiming tegas setiap loh caranya posisi bodi belakang stroller itu ada pengait besi seperti ini ya ini kita tarik ke atas untuk memindahkan posisi reclaim nya nah ini posisi setengah tidur stop sampai sini lalu kalau mau flat banget atau tidur banget mam tinggal tarik lagi lalu mundurkan ke belakang nah ini posisi tidurnya oke next season terakhir nih mam cara melipat stroller bandre nya jadi itu caranya gampang banget disini ada besi yang berwarna merah jadi itu caranya gampang banget kalian tinggal tekan sampai bagian pengaitnya berdiri oke seperti ini oke lalu kita tekan atau kita dorong bagian handle stroller nya ke bagian depan lalu lipat seperti ini oke yeay thank you banget yang udah nonton video aku tadi acara memasang stroller babydash bandre nya terus aku mau review sebentar ini untuk produk babydash bandre dia punya rencana tidak terlalu mahal tapi dengan kualitas oke banget terus dia ini bisa dipakai dari baby born sampai kapasitas 18 kg terus dia ini bisa diklaim 3 step loh jadi bisa flat tidur setengah tidur dan posisi duduk lalu untuk stroller bandre ini bisa 2 aroma jadi baby dan mammy bisa face surface seperti ini oke dan disini juga lengkap dengan top holder lalu juga ada kelabu yang sudah terpasang di bagian kanovinya jadi buruan di order hanya di jason baby IPC Fatmawati kita ada IPC Fatmawati langkah 1 nomor 08 oke thank you for watching dan jangan lupa di comment di like di share dan di subscribe jangan lupa juga tekan tombol lonceng ya biar kalian tau notifikasi video-video terbaru dari kita thank you for watching and see you in the next vlog bye